Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Roka N Cafe Resto Tepannya Sabtu 14 Oktober 2023 Hari ini tengah diselenggarakannya Kegiatan Grand Final Pemilihan Putra Putri Fakultas Science dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang Dengan mengusung tema Satu Melayu, Satu Budaya, dan Satu Cita-Cita Berikut berita selengkapnya Grand Final Putra Putri Fakultas Science dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023 Dilaksanakan di Roka Cafe dan Resto pada Sabtu 14 Oktober 2023 Acara ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Science dan Teknologi Yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pembina Putra dan Putri Sainteg Haja Robiatun M. Kes Lalu dihadiri juga oleh tamu undangan dari Pijen internal di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Dan juga Pijen di luar kampus UIN Raden Fatah Palembang Wali para finalis Putra dan Putri Sainteg Demap Sainteg sama UIN Raden Fatah Palembang Dan para supporter finalis Putra dan Putri Pada Grand Final Putra dan Putri Sainteg tahun 2023 ini terdapat 10 pasang putra dan putri Sehingga didapatkanlah Muhammad Fadila dan Putri Fahmaliyah sebagai pemenang Putra dan Putri Sainteg tahun 2023 Menurut Muhammad dan Fadila Fahmaliyah yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan Putra Putri Sainteg tahun 2023 Memiliki kunci kesuksesan yang mengantarkan mereka yaitu Dengan menguatkan niat dan tekat serta memanfaatkan waktu yang ada Kemudian ditambah juga Putra Putri ini didukung dari keluarga dan juga sahabat Serta persiapan yang matang dari setiap diri seseorang Sehingga kunci mereka menjadikan terdapannya Putra dan Putri di tangan mereka Jadi untuk suka dukanya sendiri itu yang pertama sukanya itu mendapatkan relasi baru Kemudian untuk dukanya mungkin lebih ke menguras tenaga aja dan pikiran gitu Kalau Putri suka dukanya juga senang pasti kakak karena proses tidak mengkhianati hasil Dan juga dapat menambah kekeluargaan, kekerasan sama para-para anggota finalis lainnya Dari awal sampai garantina sampai grand final ini Jadi untuk kunci kesuksesan sehingga saya bisa berdiri di posisi saat ini Yang pertama adalah kuatkan niat dan tekat Anda Yang kedua selalu berusaha semaksimal mungkin Karena kenapa berusahalah semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan Seperti yang pernah dikatakan oleh Bukarno Bertinggilah setinggi-tingginya, bertinggilah setinggi langit Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di ribuan bintang Dan yang ketiga manfaatkan waktu yang ada Kenapa? Karena kesalahan mungkin bisa diulang, bisa diperbaiki Tetapi waktu tidak mungkin dapat untuk diulangi Kesuksesan putri pertama adalah hukuman dan support orang tua Para kerabat, keluarga, teman, sahabat Dan juga proses selamat putri sebelum mengikuti ini Juga sudah lumayan mantap Dan terus saja masih banyak lagi guys Sekian liputan dari kami Saya Fatima Tuzahra dan segenap kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih